Rekan-rekan media masa, tadi saya dengar dari Mas Fajar jumlahnya ada 100, berapa Mas? 123, ya luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di MK. Berkaitan dengan putusan MK, khususnya putusan menyangkut soal usia, ini memang sudah banyak sekali laporan, ya. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK, dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan. Dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu, tapi belum masih sampai sekarang. Sehingga yang sudah masuk ini adalah berkaitan dari laporan, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, ya. Artinya dari berbagai macam kalangan, kelompok, masyarakat di sini. Termasuk juga ada yang dari tim advokasi, yang mungkin mereka konsentra dari persoalan pemilu. Perihal yang mereka ajukan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terus ada permintaan pengunduran diri kepada hakim MK, yang berkaitan dengan pengujian undang-undang itu, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan untuk segera dibentuknya MK-MK, termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinionnya, dan kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan, termasuk yang memberikan concoring opinionnya, dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada ketua MK untuk mengundurkan diri. Jadi seluruh laporan yang sudah masuk ini ada tujuh, sudah kami klasifikasi. Untuk itu karena hakim MK, 9 hakim tidak bisa memutus, apalagi berkaitan dengan persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menyegerakan, membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Dalam waktu dekat, ini segera akan kemudian dibentuk, untuk segera bekerja, untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MK-MK untuk menangani paling tidak tujuh yang sudah masuk di sini. Jadi ini MK-MK terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari undang-undang untuk membentukkan MK-MK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang-undang khususnya pasal 27A untuk kemudian memeriksa, termasuk kemudian di dalamnya mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran termasuk juga kalau ada temuan di situ. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MK-MK. Biarlah MK-MK yang bekerja sehingga kami, Hakim Konstitusi akan konsentrasi kepada perkara yang harus kami tangani sebagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebetulnya inti dari pertemuan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan terkait dengan dugaan yang dimaksudkan tersebut. Itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan kepada media masa pada kesempatan hari ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Waduh, ini banyak sekali pertanyaannya ini. Ya, silakan. Ya, depan dulu ya Mbak. Silakan Mbak. Ada mic, mic. Mungkin mic ada. Selamat siang. Terima kasih Yang Mulia Eni, Yang Mulia Adila Rasmati. Pertanyaan pertama, saya Pompi dari CNN Indonesia.com. Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Eni, berapa lama proses penanganan perkara di NKM ini, Yang Mulia, apakah ada tengah keuntungnya? Dan apabila nanti NKM memutus ada hakim yang melanggar etik, apakah putusannya ikut batal atau bagaimana Yang Mulia? Lalu pertanyaan kedua, saya ingin ajukan kepada Yang Mulia Arwar, banyak pihak yang menilai adanya conflict of interest Yang Mulia. Dan ini ada yang bilang, RPH 295155 di disenting Yang Mulia Saldi, bahwa Yang Mulia semaja tidak hadir karena menghindari conflict of interest. Namun di disentingnya Yang Mulia Arief, dikatakan Yang Mulia bilang sakit. Lalu yang benar, yang mana Yang Mulia? Karena apakah Yang Mulia menilai di perkara batas usia ini ada conflict of interest atau bagaimana Yang Mulia Anwar? Lalu saya mendapatkan informasi kalau misalnya Yang Mulia itu minta ditelepon oleh Panitera pada jumlah malam saat perkara 90 itu dicabut oleh pemohon pada hari Jumat. Lalu di hari Sabtu permohonan itu dibatalkan. Apakah benar ada komunikasi seperti itu Yang Mulia Anwar? Lalu kehadiran Yang Mulia Anwar di RPH 90 dipertanyakan sebab posisi majelis yang sebelum menolak menjadi kabul sebagian. Ada yang berpendapat bahwa ada Yang Mulia Anwar ini menggunakan penyalahgunaan WWN. Ada pakar yang mengatakan demikian sebagai ketua MK. Karena dengan kehadiran Yang Mulia Anwar, posisinya menjadi berubah dari tolak menjadi kabul sebagian. Bagaimana pendapat Yang Mulia Anwar terkait itu? Selanjutnya, kenapa syarat minimal usia minimal dikabulkan sebagian tapi yang maksimal tidak? Kan itu beda perkara ya, minimal dan maksimal. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih pada Yang Mulia Anwar dan Yang Mulia Anwar. Baik, terima kasih. Saya kira kalau sama nggak pertanyaannya? Oh beda, kalau sama nggak usah diulangi lagi. Nggak ada remedium nanti ya, sama. Yang berbeda aja, silakan. Yang beda. Pakai-pakai ini, pakai mic, biar semua bisa dengar semuanya. Dari mana dijelaskan ya Mbak ya? Kalau tadi dari mana? CNN ya? CNN ya. Mbak siapa tadi Mbak siapa? Popi. Popi, Mbak Popi, Mbak Popi. Oke, ya silakan. Terima kasih Ibu, saya Fathia dari Voice of America. Saya ingin, hanya satu pertanyaan, saya ingin bertanya mengenai komposisi atau susunan dari Majelis Kehormatan MK ini siapa saja yang akan menjadi ketua dan anggotanya. Terima kasih Ibu. Oke. Ini saya tadi lupa sedikit ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi yang berkaitan dengan MKMK, MK MK ini siapa saja yang menjadi bagian dari keanggotaan MKMK. Jadi kami dalam rapat perusahaan hakim telah menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari MKMK ini adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki. Saya kira kita tidak meragukan lagi berkaitan dengan kredibilitas beliau. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Bintan Saragi. Beliau dulu adalah dari Dewan Etik MK. Karena kelembaganya sekarang bukan lagi Dewan Etik tapi MKMK. Jadi memungkinkan beliau untuk kemudian masuk ke MKMK. Kemudian yang ketiga itu adalah yang mulia Dr. Wahid Udin Adams. Jadi kami sesuaikan dengan ketentuan pasal 27A Undang-Undang MK bahwa keanggotaan itu yaitu dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif. Jadi Profesor Jimli bisa mewakili tokoh masyarakat ya, sekalipun beliau sangat memahami bagaimana sesungguhnya kelembagaan MK. Kemudian yang kedua itu mewakili dari akademisi Profesor Bintan Saragi. Dan yang ketiga itu mewakili hakim aktif. Jadi itu yang terkait dengan keanggotaan. Yang lainnya silakan nanti yang lainnya bisa dijawab saya dengan yang mulia Pak Ketua. Yang tadi di belakang silakan. Dari mana nih? Salat siang yang mulia saya ini dari Gumparan. Ini sebenarnya yang mempertegas kemarin yang soal ramai-ramai itu. Soalnya jadinya muncul soal diksi-diksi mahkamah keluarga dan segala macam. Dan itu mengacu pada keraguan kedepannya mahkamah konstitusi apakah bisa menyelesaikan soal konflik pemilu. Karena belakangan ternyata yang banyak-banyak disebut di Medi Masa Jua yang soal anak presiden itu. Yang Gibran Rakabumi itu kan akhirnya jadi resmi jadi cawapres. Nah ini pertanyaannya orang meragukan nanti apakah di sengketa pemilu ke depannya itu publik akan mempercayai mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan konflik. Karena pas keputusan perkara 90 kemarin itu kekhawatirannya itu jadi panjang yang mulia. Nah kekhawatirannya nanti ke depannya itu bagaimana kalau ternyata terjadi apa terjadi sengketa dan segala macam ini kan tugas MKT tidak sampai di situ soal pemilu. Nah saya mau menegaskan aja nanti yang mulia Pak Ketua apakah bagaimana nanti soal kedudukannya Pak Ketua apakah akan ikut dalam ketika ada sengketa itu dan melibatkan yang bersangkutan saya tadi sebut atau bagaimana. Atau justru akan memilih soal desakan teman-teman atau mengkirim pelapor yang soal opsi pengunduran diri. Terima kasih yang mulia. Baik terima kasih. Ya satu lagi silahkan. Baik terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Ya perkenalkan saya hukum gedung putra dari 5 vokasi penduli pemilu. Ini APB. Kami juga baru saja mengajukan laporan hari ini yang mulia. Saya ingin tanyakan begini. MK-MK ini kan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ada lebih dari mungkin 5 hakim MK yang masuk menjadi terlapor. Masuk Pak Anwar Usman sendiri ketua MK jadi terlapor. Pertanyaannya adalah nanti yang akan meneriminkan SK pembentukan MK-MK ini siapa? Karena kalau ketua MK, Pak Anwar Usman sendiri kan jadi terlapor. Tentu tidak bisa. Kemudian yang kedua. Kalau yang akan meneriminkan SK itu adalah wakil. Roksaldi Isra. Roksaldi Isra juga. Masuk jadi terlapor juga. Dilaporkan oleh salah sebut lapor. Nah, jadi siapa nanti yang akan meneriminkan SK pembentukan MK-MK ini? Kemudian yang kedua adalah dari kami dan juga masyarakat ingin membentuk jaminannya. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa unsur hakim konstitusinya adalah Pak Wahid, Pak Dina Adam, apa jaminannya beliau ini tidak ada intervensi dalam menggelar MK-MK ini? Karena beliau juga sebetulnya, walaupun beliau memberikan pendapatan berbeda dalam perkara 90 itu, tetapi apa jaminannya beliau ini bisa memutus secara imparsial? Itu satu, karena ini ingin didengar masyarakat semua. Kemudian yang ketiga, pembentukan MK-MK ini di peraturan itu bisa secara ad hoc dan bisa secara tekan. Apakah nanti MK-MK ini akan dibentuknya seperti apa? Apakah ad hoc atau nanti kedepannya akan ditetapkan sebagai MK-MK ini? Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup ya saya kira ya? Baik, saya kira ada beberapa hal, tadi saya komunikasi dengan Yang Mulia Pak Ketua, beliau juga berkenan untuk memberikan sedikit saja tanggapannya ya. Saya akan memberikan dulu beberapa hal klarifikasi saya kira ya. Jadi begini, terkait dengan pembentukan MK-MK, termasuk SK-nya, ini kan kita tahu persis bahwa ini laporannya masukkan dugaan pelanggaran kode etik dan pendapatan perilaku hakim. Apakah dugaannya itu benar atau tidak kan harus diperiksa secara komprehensif sebagaimana memang tujuan dari pembentukan MK-MK. Oleh karena itu berkaitan dengan SK-nya yang menandatangani, ia tetap ketua, harus ketua gitu loh ya. Sekalipun beliau, termasuk saya, termasuk Prof. Sadi dilaporkan, termasuk sembilan hakim bahkan, ada laporan berkaitan sembilan hakim, ya tetap saja secara normatif harus ketua yang ternatangan di situ. Kecuali kalau ketua memang berhalangan, sehingga kemudian memandatkan itu kepada wakilnya untuk melakukan itu, yang mewakili kepentingan dari kelembagaan MK ini. Jadi beliau yang akan menandatangani SK tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini berkaitan dengan berapa lama MK-MK ini akan bekerja. Kami sangat berharap bahwa MK-MK ini harus bekerja secepatnya sebagaimana MK-MK yang dulu, yang pernah dibentuk oleh MK juga. Jadi memang harus secepatnya. Kenapa harus secepatnya? Karena bagaimanapun juga MK, terutama kami hakim konstitusi harus menjalankan tugas fungsi pemenang kami dengan tenang. Tidak ada gangguan kecurigaan apapun seperti itu. Terutama dalam melakukan proses pengujian undang-undang saat ini. Kemudian yang berikutnya, kami juga menginginkan bahwa kepercayaan kepada lembaga ini, terutama marwah dari lembaga ini memang harus kita jaga bersama. Oleh karena itulah, kemudian kami segera memutus setelah ada laporan ini, kami klarifikasi, identifikasi, segera MK memutus untuk membentuk MK-MK. Supaya sekali lagi, jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi tidak dipercaya untuk menjalankan salah satu kewenangan yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama. Yaitu penyelesaian perselisian hasil pemilihan umum. Termasuk siapa tahu ada juga berkaitan dengan perselisian hasil pemilihan presiden. Kalau kemudian tidak ada kepercayaan publik, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak kita harapkan bersama. Oleh karena itulah, pilihan orang-orangnya pun, ya diharapkan memang mereka yang kemudian bisa mewakili untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian dari laporan ini. Ada Prof. Jimli, ada Prof. Bintan, kemudian ada Pak Wahid Udin Adam di situ. Kita serahkan sepenuhnya kepada mereka dan tanpa ada intervensi apapun kepada mereka. Sebagaimana saya juga dulu pernah menjadi bagian dari MK-MK, maka saya merasa bahwa saya bekerja tanpa intervensi pada waktu diminta sebagai bagian dari MK-MK. Ya apalagi kan beliau-beliau ini termasuk Pak Wahid Udin Adam kan sebagai hakim yang senior di sini. Ya tidak mungkinlah beliau mudah terintervensi. Kalau memberikan nasihat kepada yang mulia Pak Ketua sering sekali beliau sebagai bagian dari orang yang memahami keagamaan. Kan begitu kurang lebih mungkin Pak Ketua bisa cerita ya. Tapi kalau mengintervensi saya kira sesuatu yang tidak apa namanya jangan sampai itu terjadi dan memang diharapkan memang tidak akan terjadi untuk terkait dengan intervensi terhadap kerja dari MK-MK. Diharapkan dari waktunya cepat dan ini dibentuknya dalam rangka yang sifatnya ad hoc. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari undang-undang MK, memang pembentukan yang ad hoc itu untuk pengangkatan hakim aktif. Ya tidak boleh dia terus menerus di situ. Kalau kelembagaannya memang kalau kita lihat ini kelembagaan yang definitif. Hanya hakim aktifnya yang memang harus sifatnya ad hoc. Tapi berkenaan dengan perkara ini kami berharap ini harus secepatnya sehingga dibentuklah yang sifatnya ad hoc. Dan nanti setelah merewati proses ya kami akan segerakan untuk mendefinitifkan. Itu nanti soal berikutnya saya kira ya yang akan kita diskusikan di situ. Kemudian yang terkait yang lainnya saya kira Pak Ketua sendiri yang akan tadi menyampaikan saya sendiri akan menjelaskan termasuk apakah betul terkait dengan dugaan-dugaan MK menjadi sesuatu yang berubah dan peristilahannya di dunia luar itu menjadi mahkamah keluarga dan seterusnya. Saya kira silakan kepada Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Yang mulia Prof. Emi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang jadi sudah 30 sekian tahun. Ya Alhamdulillah. Saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim Memegang teguh amanah dalam konstitusi undang-undang dasar Amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran Sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid diutus oleh bangsawan Qurais supaya bisa melakukan intervensi meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Qurais Apa jawab Rasulullah SAW Bila tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Qurais Bila mengatakan Andaikan Fatimah anakku mencuri aku sendiri yang akan memotong tangannya Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak berdiri lurus tanpa boleh diintervensi tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun Alhamdulillah dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan sama putusan yang di Mahkamah Agung jadi dah saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung ira-ira putusannya sama dengan disini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa dari putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa dalam sebuah perkara apapun itu yang saya lakukan Alhamdulillah sampai hari ini terkait dengan pertanyaan ataupun berita yang sudah begitu luas luar biasa masalah konflik pentingan dan sebagainya nah rekan-rekan dipersilakan untuk membaca mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003 mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung yang kedua putusan nomor 5 garis miring PUU garis datar 4 garis miring 2006 yang ketiga putusan nomor 97 garis miring PUU garis miring 11 garis miring 2013 dan yang keempat putusan nomor 96 garis miring garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020 nah pertanyaan adik-adik wartawan pekerjaan media bisa terjawab disini kalau saya menyatakan secara apa panjang lebar ya mungkin kita pada kesempatan ini dan nanti mungkin di majelis kehormatan tetapi yang pasti untuk mengetahui lebih awal apa sih mana konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi kalau pertanyaan itu diajukan ke misalnya hakim pengadilan negeri pengadilan tinggi Mahkamah Agung atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung selain dari peradilan umum ya peradilan agama pengadilan pun peradilan militer tapi disini sekali lagi yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang jadi norma abstrak itu diadili bukan mengadili fakta atau sebuah kasus itu yang bisa saya sampaikan nanti selebihnya tentu kami kami semua termasuk yang mulia Prof ini akan mempertanggungjawabkan kepada majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi mungkin itu terima kasih saya kembali kepada yang mulia Prof ini ya baik saya kira saya tambahkan sedikit saja memang kalau terkait dengan PHPU ya PHPU seperti misalnya perkara menyangkut persedisian hasil pemilihan legislatif itu kami karena ini hampir berkait dengan kasus konkret seperti kita menguji sebuah fakta begitu itu sudah pasti hakim yang akan mengadili itu harus dicek betul disitu apakah dia punya kaitan dengan daerahnya termasuk daerah pemilihannya semua yang secara konkret faktual ada kemudian ketersinggungannya tapi memang yang diuji ini adalah sesuatu yang terkait dengan norma abstrak disitu bukan kasus konkret lah ihwal nanti bagaimana terkait dengan dugaan apakah ada pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim yang telah dituangkan dalam peraturan mahkamah konstitusi sepenuhnya nanti diserahkan kepada MKMK dan nanti MKMK lah yang akan menyampaikan juga kepada media masa bagaimana proses yang sudah mereka lakukan terkait dengan pemeriksaan dugaan tersebut jadi kami juga tidak boleh mengintervensi lebih jauh dalam forum ini forum ini bagi kami hanyalah memberitahukan berkaitan dengan telah masuk laporan dugaan pelanggaran tersebut dan sikap yang diambil oleh mahkamah sikapnya yaitu segera membentuk MKMK dan telah menentukan siapa saja yang duduk disitu berdasarkan hasil RPH juga jadi sepenuhnya nanti tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Popi itu bagaimana putusan itu serahkan sepenuhnya kepada MKMK jangan kami yang mendahului apa yang akan dikerjakan oleh MKMK itu tidak fair juga karena mereka juga punya hukum acaranya sendiri disitu saya kira itu dari kami ada lagi menindaklanjuti tanggapan dari yang mulia tadi katakan bahwa ini perkara undang-undang kecuali perkara PHPU misalnya nanti ketika Pilpres 2024 Gibran Rakabuming maju menjadi salah satu pihak dalam perkara PHPU saya ingin tanyakan kepada yang mulia Anwar sesuai sesuai dengan hukum acaranya untuk Pilpres perselisian hasil pemilihan Presiden pasti akan kemudian kami lakukan yang terbaik sebagaimana yang pernah kami lakukan 5 tahun yang lalu persidangan sangat terbuka transparan bahkan tidak ada sedikitpun yang kami tutupi disitu jadi ini pun pasti akan kami lakukan jauh lebih baik lagi untuk hal yang menjadi perhatian publik yang sangat luas saya kira satu lagi saya kira silakan satu lagi saya janti dari Jakarta Post Tadi belum disebutkan kapan SK itu akan ditandatangani dan kapan MK-MK ini akan mulai bekerja karena kalau tidak salah MK-MK punya waktu 30 hari untuk menyelesaikan perselisihan terima kasih jadi kapan MK-MK mulai bekerja karena tadi kami baru saja menyelesaikan RPH soal keanggotaannya jadi hari ini kami akan memproses surat keputusan berkaitan dengan penunjukan beliau-beliau tersebut dan kami akan kemudian menyampaikan terkait dengan tenggang waktu masa kerja mereka disitu nanti lebih lanjutnya pasti MK-MK yang akan menyampaikan proses yang terkait dengan detailnya saya kira itu mbak ya jadi hari ini kami kami baru saja telepon lisan kepada beliau dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian surat kepada beliau terutama yang dari luar MK jadi itu yang kami sudah lakukan saya kira sudah cukup semualah terkait dengan soal MK-MK ini ada lagi satu saja saya kira ya silahkan mas izin Pak Ketua mau tanya sedikit saja salah satu koordinator advokat meminta Pak Ketua untuk mundur karena melenggangkan salah satu cawapres yang kemarin putusan itu akhirnya ditetapkan jadi cawapres Pak Prabowo bagaimana tanggapannya Pak Ketua ya baik saya kira ini pertanyaan bagus ya saya juga harus fair menjawabnya disini jadi kami juga sudah memahami akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya karena itu salah satu laporan yang disampaikan kepada MK ya jadi substansinya saya serahkan sepenuhnya kami serahkan sepenuhnya kepada MK-MK biarkanlah MK-MK yang bekerja nanti para media masa kalau ingin tahu lebih jauh silahkan nanti saya kira mungkin di antara bertiga akan menentukan siapa ketuanya dan siapa yang kemudian akan berkomunikasi dengan media masa ya kami serahkan sepenuhnya ya mas ya jangan kami intervensi lah mereka yang sudah memiliki kredibilitas yang tinggi maksud kami intervensi disitu apakah betul ada persoalan terkait dengan apa namanya intervensi apakah kemudian ada yang terkait dengan dugaan berbagai macam itu kami serahkan sepenuhnya kami tidak ikut campur kepada mekanisme kerja dari MK-MK jadi hanya administrasi saja yang kami lakukan yaitu segera menyampaikan surat penetapan SK terkait dengan pembentukan MK-MK dan diharapkan segera mereka bekerja secepatnya ya secepat-cepatnya ya dalam batas waktu nanti akan kami sampaikan berkaitan dengan masa jabatan dari MK-MK tersebut ya saya kira itu dari kami ya saya kira cukup apa yang kami sudah sampaikan disini mungkin Pak Tua ada yang mau ditutup ya atau disampaikan sebagai penutup ya baik jadi rasanya sudah jelas ya walaupun memang tidak mungkin kami memberikan keterangan yang seharusnya akan diberikan kepada MK-MK tetapi yang pasti sekali lagi kami kami bersembilan bekerja selama ini sembilan Hakim Konstitusi berdasarkan hukum acara yang berlaku dan kami hanya tunduk kepada Konstitusi serta hanya takut kepada Tuhan yang maha kuasa sesuai dengan ira-ira putusan yang saya sampaikan tadi terlepas dari sebuah putusan yang tentu saja putusan perkara apapun sulit untuk dihindari adanya pro dan kontra jangankan di teman-teman media ya di kalangan ya Hakim Konstitusi sendiri perbedaan pendapat itu ada itulah makanya ada disenti ada konkurin yang diberikan oleh hukum acara yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan oleh karena itu kami merasa berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian bagi kami masukkan kritik saran bahkan ya dari seluruh elemen masyarakat elemen bangsa bukan hanya memberikan kritik saran mungkin lebih dari itu tetapi bagi kami terutama saya pribadi adalah obat sepahit apapun karena tidak ada obat itu yang semuanya manis kritik saran masukan catatan apapun itu berfungsi untuk perbaikan masing-masing diri kami bersembilan dan terutama sekali adalah untuk perbaikan lembaga yang kita cintai ini mahkamah konstitusi siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita semua mungkin itu sekali lagi terima kasih yang mulia Prof. Enyi terima kasih dan Mas Fajar mungkin ada tambah cukup baik saya kira demikian dari kami atas pertemuan kita pada sore yang sangat berharga buat saya karena di tengah hirupi kuk yang sedemikian rupa kami harus selesaikan dengan secepatnya pula jadi sekali lagi kami tidak akan mengintervensi MK-MK kami serahkan sepenuhnya rekomendasi itu kepada MK-MK yang memutuskan demikian dari kami kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 selamat menikmati